Kembali di Kompas Bisnis Sapa Indonesia pagi, saya Paskar Esesuari. Sudahnya sembilan perusahaan tercatat di Indonesia berhasil masuk kategori Asian Asset Class Public Listed Company berdasarkan penilaian Asian Scorecard atau Asian Corporate Governance Scorecard penilaian tahun 2021. Nah salah satunya adalah BRI. Lalu bagaimana penilaian tersebut memengkaruhi kinerja dari BRI? Kami sudah bergabung bersama Ahmad Solihin Lutvianto, Direktur Kepatuhan BRI hari ini. Selamat pagi Pak Solihin, apa kabar Pak? Selamat pagi, baik, alhamdulillah sehat. Ini kita mungkin harus mengucapkan selamat dulu karena BRI masuk top 3 ya Pak untuk Corporate Governance Scorecard-nya. Tentu pencapaian yang tidak mudah karena masuk 3 besar nih Pak. Tapi selama pelaksanaannya sebenarnya ada tantangan tersendiri nggak sih Pak untuk bisa mencapai penilaian 3 besar tersebut? Tantangan pasti ada, tapi yang pasti adalah bagaimana kita menikapi tantangan tersebut. Apakah tantangan itu kita sikapi adalah sebagai sesuatu yang menghambat proses kita atau menjadi suatu opportunity bahwa kita bisa ke depan bisa lebih baik lagi. Nah kami di BRI melihat bahwa tantangan itu selesai tantangan pasti ada opportunity untuk lebih baik ke depannya. Jadi tantangan terbesar tentu kalau kita bicara governance itu adalah di sisi internal. Karena governance itu kalau di BRI itu adalah diturunkan dari atas. Kalau kita bicara BRI berarti ada turn off the top dari CEO. Jadi itu penting, jadi ke depan governance BRI akan dibawa ke arah kemana itu adalah sangat diwarnai oleh aspirasi dari CEO. Sama kalau kita bicara CGS, di mana BRI akan posisi CGS-nya dan ke depan mau bawa kemana CGS di BRI memintasinya itu sangat diwarnai oleh aspirasi CEO. Nah dalam kaitan dengan BRI, ACGS itu dibawa tanggung jawab dan kendali dari Direkturat Kepatuan. Nah sehingga aspirasi kami dalam tantangannya adalah kami pasti harus bisa mengidentifikasi. ACGS itu komponen yang didilai ada apa saja. Ada enam building block dan kami menilai bahwa ada tiga building block utama yang harus didilai oleh BRI. Itu adalah governance utama, itu adalah role dari BUD dan BOC. Yang kedua adalah bagaimana kita transparansi keterbukaan, yang salah satunya adalah akan tercemin di annual report. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita memperlakukan right dari saleholder, terutama yang memegang minimal. Nah kalau kita agresi isu itu, tahu isunya, tahu caranya, sebesar apapun tantangannya, pasti bisa kita lakukan. Gitu Mbak Pancah. Oke, ini kan sebenarnya Pak Solehin kalau dari aspeknya banyak ya, ada enam mulai dari BOD lalu sampai laporan tahunan juga masuk. Untuk mempertahankan top 3 tentu tidak mudah Pak, meskipun tadi Pak Solehin bilang setiap ada tantangan pasti ada peluang. Tapi ke depannya Pak, ada nggak sih Pak hal-hal yang masih perlu diperbaiki dalam hal ini untuk mempertahankan kinerja dan penilaian ini Pak? Tentu, room for employment pasti ada. Tahun depan tidak ingin top 3. Kami ingin masuk top 20. Jadi itu jelas Mbak, aspirasinya harus ada. Karena kalau kami di BRI bicara sudah top 20, orang sudah bisa melihat bahwa implementasi governance di BRI itu akan sejauh apa. Dan se-governance seperti apa gitu. Jadi saya ulangi Mbak ya, kami tidak bertahan di top 3. Tapi kami ingin menjadi bagian dari top 20 ACGS, governance public listing company di ASEAN. Jadi semakin berambisi dari top 3 bisa masuk top 20. Ini targetnya tahun ini berarti Pak bisa tercapai tahun 2022 berarti penilaiannya? Ya ini kan ACGS kan 2 tahun sekali ya. Kami pasti sudah tahu petanya, tahu room for employmentnya di mana, tantangannya seperti apa. Dan kami siap untuk masuk top 20 untuk mendukung aspirasi dari Indonesia. Kemarin disampaikan oleh Pak Irnarno bahwa peringkat Indonesia harus naik dari peringkat 4 menjadi peringkat 3 di ASEAN. Dan itu pasti harus ada lokomotif utamanya. Lokomotif utamanya adalah siapa? Itu adalah perusahaan-perusahaan besar yang sudah listing di IDX. Tapi sebenarnya seberapa besar sih Pak dampaknya untuk kinerja BRI secara umum? Nah, sebetulnya kalau kita bicara governance itu tidak selalu relate dengan ACGS. Artinya apa? Ada ACGS sama tidak, kita itu di perusahaan korporasi besar seperti BRI, governance harus dikejarkan dengan baik. Tapi yang pasti kan governance itu tidak boleh safe claim. Harus ada acuannya, parameternya. Nah, dalam hal ini salah satunya adalah ACGS. Tentu kalau perusahaan itu dinilai sudah melakukan, melaksanakan, menjalankan praktek governance yang baik, itu akan sangat diapresiasi oleh investor. Terutama di era sekarang ketika sustainability finance itu menjadi isu dan menjadi kata kunci. Kalau jangan pernah mengatakan bahwa perusahaan ini dijalankan dengan sustainability finance ketika tidak, pertama yang penting adalah ketika tidak dilakukan dengan governance yang baik. Nah, ini Pak Solihin penasaran saya. Tadi kan Pak Solihin sempat bilang soal investor. Tapi respon mereka itu seperti apa sih Pak? Untuk para investor baik yang lokal maupun global ya Pak ya, semenjak BRI ini menerapkan tata kelola perusahaan atau corporate good governance ini, adakah respon dari para investor ini seperti apa Pak? Ya tentu, respon dari investor adalah positif sekali. Yang itu bisa dibuktikan dari pergerakan saham BBRI. Kami kalau bicara governance itu jurninya adalah panjang. Jurninya adalah panjang dimulai dari tahun 2013, terus kita juga pertama kali memberikan sustainability report sampai dengan sekarang. Dan itu kita sebagai public listing company, progresnya, progres implementasinya juga diukur dari waktu ke waktu oleh investor. Tidak hanya di annual report maupun sustainability report, tapi juga pada saat investor meeting. Itu selalu akan di challenge oleh investor. Jadi sebetulnya governance ini pertanggung jawabannya adalah kepada stakeholder. Tidak hanya kepada investor, tapi juga kepada nasabah, juga kepada pekerja, dan juga kepada regulator, dan juga pemerintah. Jadi ini sangat luas sekali gitu Pak. Oke, ini kan memang bukan kerja sendiri ya Pak. Untuk bisa mendapatkan ini bukan kinerja dari BRI saja, tapi tentu ada dukungan dari regulator, dari pemerintah. Harapannya tetap ada begitu untuk bisa mendukung keinginan dan juga kinerja yang baik dari BRI. Harapannya Pak untuk regulator dan juga pemerintah nih mungkin untuk mendukung corporate good governance ke depannya ini apa Pak Sohlihin? Ya, harapan jangan kok regulator sama pemerintah dulu deh ke teman-teman industri dulu ya. Keteman-teman di industri, marilah kita sama-sama menjaga dan meningkatkan praktek governance di masing-masing perusahaan. Kalau kita melihat yang diundang oleh bursa kemarin, itu yang top 3 itu semua adalah perwakilan dari bank. Kemarin saya sampaikan, mungkin kalau kita itu tidak akan pernah bisa naik peringkat dari 4 ke 3 ketika top 3-nya atau mungkin di kualitas asetnya itu adalah didominasi oleh setelah perbankan. Dan sektor lainnya tidak memberikan kontribusi yang cukup signifikan. Jadi yang pertama adalah kita bicara, marilah kita berlomba-lomba di industri ini untuk melakukan praktek government yang terbaik. Nah, kepada regulator dan pemerintah tentu kami harapannya adalah ada regulasi dan juga regulasi yang sangat suportif terhadap implementasi GCG. Kalau kami diperbankan dari otoritas jasa keuangan UJK sangat suportif, baik UJK perbankan maupun pasar modal, tinggal mungkin guidance-nya saja untuk terus kita update dan kita perbarui sehingga sesuai dengan internasional standar yang terkini. Nah, untuk pemerintah mungkin perlu dibikirkan juga sekiranya memungkinkan ada insentif untuk perusahaan yang menjalankan praktek terbaik di governance. Sehingga semakin banyak lagi, kalau mungkin untuk konteknya BRI kita tidak diberikan insentif pun karena ini sudah aspirasi dari perusahaan, ya kita tetap berusaha melakukan governance yang terbaik. Tapi mungkin barangkali ada perusahaan yang perlu dibiarkan insentif untuk supaya mempraktekkan governance terbaik, nah itu perlu didesain insentifnya. Apakah dalam bentuk insentif pajak dan segala macam kemudahan, kemudahan dalam perizinan produk dan sebagainya lah gitu. Jadi insentifnya juga perlu dibiarkan selain juga kita terus update dan review dari regulatory untuk praktek governance di industri di Indonesia ini. Dengan harapan bisa menular ke perusahaan-perusahaan terbuka lain apa yang sudah dilakukan saat ini. Pak Solehin, terima kasih banyak waktunya pagi ini bersama Kompas Bisnis. Kita ketemu lagi kalau sudah berarti top 20 ya Pak Solehin nanti BRI. Siap. Oke, terima kasih Pak Solehin sehat selalu.